besi bakso itu bener-bener ngepros gitu, kers gitu jadi kalau di gigi itu kers gitu bunyinya teman-teman jadi enggak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman saya grabber semuanya jumpa lagi bersama AA Wawan nah pada kesempatan kali ini saya mau mukbang nih ceritanya teman-teman ke Indramayu Kota ya Indramayu Kota disana ada bakso paling enak lah menurut saya teman-teman ya jadi saya mau mukbang bakso nanti teman-teman baksonya enggak terlalu gede tapi bener-bener rasanya itu apa ya diluar dugaan lah teman-teman ya saya biasa makan bakso kan empuk-empuk gitu tapi ini baksonya tuh empuk tapi kenyal teman-teman kenyal gitu kan karena saya udah cobain tiga kali saya makan enggak berubah rasanya dari mie baksonya sampai mie ayam baksonya juga enak jadi kita makan nanti saya cobain mie baksonya mie paket mie bakso itu bukan mie ayam istri saya nyobain pakai mie ayamnya mie ayam baksonya nah tunggu keseruannya langsung aja ikutin saya teman-teman cus mari jalan guys sekarang ini saya mau menuju arah pulang ke rumah ya nih saya main ke rumah orang tua teman-teman nah kita langsung pulang ke Karang Ambel oke langsung aja cus oke teman-teman kita udah nyampe teman-teman selamat menikmati selamat menikmati pesen baso deh pak satu sama istri pak sehat pak alhamdulillah ketemu kembali bersama saya pak saya BA pas minggu pas ramai iya 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 ya siapa ya saya pesen baso baso ini aja pak baso biasa tuh pak ya pakai mie mie apa mie campur eh campur sama mie nya iya sama baso baso oh mie ayam kata mie ayam mie ayam mie bungus aja nggak disini ya sampai sih dibungkus 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 kata istri lah dibungkus sana iya yang masnya disini yang disini iya 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 nantinya papa siapa namanya pak suratman kita lihat ini kedai basonya disini teman teman ini ini senang hati baso senang hati teman teman alamatnya dimana nih pak ini margalaksana 1 ini masuknya disininya margalaksana 1 indramaya pak ya untuk lebih lengkapnya disini teman teman nih alamatnya nih alamatnya tuh oh jalan talang tembaga ya bu ya disana bisa oh iya 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 di plug ini bu masuk youtube jalannya talang tembaga ini jalan talang tembaga teman teman margalaksana indramayu termasuk masih indramayu kota ya pak ya iya masuknya pak oh udah ya pak ini istri saya pengennya dibungkus katanya malu kalau misalkan makan makan disini kayak perak ya nah ini VIP ini ya oke langsung aja kita makan ya bismillahirrahmanirrahim pak kita makan ya pak nah ini dia teman teman bakso nya nih kita kasih caos dulu kita kasih kecapnya kita kasih caos dikit bismillahirrahim ini bakso senang hati teman teman kalau misalkan teman teman makot makan bakso senang hati ya nanti teman teman hatinya merasa senang yang lagi kalau yang lagi sedih harus datang kesini teman teman kita lanjut ya bismillahirrahim bismillahirrahim selamat menikmati saya coba minyak minumnya dem pak ada minumnya pak es temanusnya tak nah kita coba es temanusnya similar hmm ada dagingnya juga guys minum es temanus dulu makasih selamat menikmati ini teman-teman ada isi dagingnya teman-teman ya jadi ini teksturnya ini nggak keras teman-teman kalau udah dimakan ya tapi ketika nyentuh lidah itu teksturnya nggak lembek banget kenyal pas dimakan itu lembut temen-temen jadi nggak lembut seutunya jadi ada kenyalnya ada lembutnya kuahnya juga meresap teman-teman biasanya kalau basah kayak gini kayak rasanya garam doang sama micin ya kalau ini ada rasa khasnya nih kayaknya ada bumbu racikannya kita nanti tanya-tanya sama pemiliknya bila mau enak ditambah terupuk setiap makan nggak selesai selalu kerupuknya itu dicelup teman-teman kayak Oreo ya gitu ya nah dicelup langsung aja di ma'am teman-teman dan bagi teman-teman yang suka mie ayam juga disini ada mie ayamnya juga temen-temen ya nanti lanjut makan mie ayam yang kita pas dirumah ya karena ini sebenarnya udah makan tapi demi temen-temen saya makan lagi nih lumayan kenyang sih tapi karena basahnya enak ini jadi bisa mengurangi kenyangnya temen-temen jadi kalau misalkan dibeli basah disini pengennya nambah terus temen-temen ya cobain deh jadi makan bakso itu nggak perlu basahnya itu segede bola gitu bola bekel atau bola sepak gitu ya nggak perlu yang diperlukan adalah lezatannya dari basah ini jadi kalau basah ini lezatnya itu bukan hanya berasanya gitu bukan rasa garam yang berasa tapi ketika dikunyah seperti ini temen-temen ya kayak aroma rempah-rempahnya itu kuat banget ya di mulut ya temen-temen ya kayak rasanya itu nggak hambar dan nggak cepet ini hilang tuh temen-temen jadi bener-bener kuat banget rempah-rempahnya lebih dominan ke lada bubuknya itu lada hitam mungkin ya temen-temen ya berasa banget dan serunya ini bukan hanya garam yang dirasain tapi ada bumbu khusus nggak tahu bumbunya apa temen-temen nanti kita tanya langsung aja sama pemiliknya ya kita makan dulu temen-temen oke temen-temen karena ini saya masih penasaran dengan gimana aja sih cara pembuatannya gitu kan jadi kenapa baksonya bisa enak gitu dan baksonya itu teksturnya itu nggak lembut banget tapi ada kenyal-kenyal nya ketika di apa nempel di lidah itu masih kenyal tapi ketika di udah digigit lembut banget temen-temen ya makannya sudah selesai bagi temen-temen yang mau mampir kesini cukup temen-temen lihat alamatnya disini ini saya ulangi lagi disini nih dan ini fotonya nih temen-temen nah itu foto gerobaknya temen-temen oke ya jadi temen-temen datang aja sini kalau misalkan kata-kata temen-temen nggak enak saya berani garansi kasih satu makok bakso lagi oke nah kita langsung aja pesen buat makan di rumahnya nanti yang buat mie ayam mbak soalnya karena saya nggak mungkin makan disini bener-bener kenyang banget temen-temen tadi udah makan tapi demi temen-temen saya dan janji sama bapaknya mau datang ke sini gitu ya saya mencoba makan lagi tapi nanti aku rasa ikut banget enak banget adoption apa lagi Jangan lupa untuk bagi uang-sarab. mbak sorry boleh ditanya enggak lagi beli baso ya sudah sering di baso di sini enggak sering rasanya gimana mbak enak nggak jujur nih 10-100 nilainya berapa bedanya sama baso yang lain apa di apanya Oh udah langganan bedanya sama lain apa kira-kira Oh teksturnya mungkin ya beda ya Oke terima kasih mbak ya privsi bu boleh nganggu enggak bu sorry nganggu nih peramakan baso di baso senang hati enggak sering-sering rasanya gimana bu 10-100 Oh nilainya berapa kira-kira 990 beda sama yang lainnya Bu ya bahasanya soalnya ya bahasanya mas BAT oh BAT ya oh iya iya beda sama yang lain apa Bu aromanya atau apa Oh lebih ngepros ya Oke makasih Bu ya Mas sorry Mas boleh tanya-tanya enggak eh Mas sudah pernah makan baso di senang hati enggak bahasa senang hati ya sering-sering Iya rasanya enak nggak mantap Oh 1-10 kira-kira nilainya berapa 10-100 lah 100-100 bedanya dimananya sama baso yang lain Mas tapi enak ya enak 10-100 berapa tadi oh mantap thank you mas baru aja kita bincang-bincang dengan bapaknya ini nah kita mau lanjutin pulang ke rumah dan makan mie ayam bakso nya sebelumnya saya terima kasih kepada basur aman dulu nih Pak makasih ya Pak ya udah bincang-bincang sama udah nyobain bakso nya nih udah bisa mampir gitu mudah-mudahan kita di lain hari hari bisa ketemu lagi apa ya Makasih Pak basurnya enak Pak Assalamualaikum Nah teman-teman kita sudah sampai rumah Alhamdulillah Nah waktu di sana itu sebenarnya kita sudah sempet bincang-bincang sama bapaknya ya Bapak tukang basurnya ternyata apa boleh buat kita review lagi bincang-bincangnya temen-temen disini karena videonya itu korup barusan ya temen-temennya jadi nggak bisa terbaca nah saya tanya-tanya kepada bapaknya itu eh berapa udah berapa lama gitu mendirikan usaha disitu di lapak tersebut kata bapaknya dari 2012 tapi jualannya itu sudah dari tahun 99 sejak dia muda gitu kan ngikut-ngikut ke paman atau saudaranya dulu lah baru kemudian dia keliling nah 2012 udah ada lapaknya dan keliling juga gitu setelah itu tetap di lapaknya enggak keliling lagi karena orang sudah pada tahu Alhamdulillah bapaknya tiap hari tuh bakso nya habis terus teman-teman enggak bersisa ya jadi lumayanlah disana nah jadi tempatnya itu sederhana tapi rasanya mantap ya selama ini terus terang saja nih tersebut temen-temennya banyak masuk tempatnya elit-elit ada yang basuh besar ada basuh beranak ada basuh apa gitu enak memang enak saya aku cuman paling enak ini ada juga basuhnya enak juga tempat yang bagus banyak yang penting rasanya harganya dan kualitasnya apakah dia bikin sendiri atau tidaknya ternyata bapak ini bikin sendiri teman-teman enggak beli basuhnya ya jadi beli bahannya aja dia buat sendiri ternyata ada bumbu khususnya temen-temen sehingga basuhnya itu beda dengan basuh yang lain dan sempat saya ada orang-orang sekitar situ saya tanyain mengenai basuh senang hati gimana rasanya Alhamdulillah ya viewnya sangat bagus sekali temen-temen ya terutama bagi saya sih basuhnya terasa ladaknya dan terasa rempah-rempahnya ketika dikunyah kayak meledak gitu aromanya temen-temen aroma wangi rempah-rempahnya meledak nah setelah itu teksturnya itu si basuh itu bener-bener ngepros gitu kers gitu jadi kalau digigit tuh kers gitu bunyinya temen-temen jadi enggak anyip gitu enggak anyip tuh dalam artian enggak apa ya kayak enggak anyip itu bahasa Indonesia nya translate dong guys anyip itu enggak renyah gitu temen-temen tapi kalau bapak ini renyah banget kers dimakannya gitu kan enggak keras tapi ngekres gitu temen-temen ngerti ya gigit ngekres pas dirasakan di lidah itu lembut banget ya dan aromanya semerbak banget basuhnya ketika tanpa kuah pun apalagi tanpa kuah dan ternyata juga di di kuah bakso nya dimi basuhnya sama mie ayamnya itu beda temen-temen ada bumbu khususnya tapi beda tapi bener-bener ada bumbu khususnya beda dan yang lain yang hanya micin sama garam aja Bapak ini punya bumbu khusus dan resep sendiri sehingga basuhnya atau mie ayamnya itu aromanya semerbak wangi rempah-rempahnya itu kerasa banget dan rasanya juga pas di lidah juga enggak asin banget enggak enggak ada rasanya gitu jadi bener-bener mantep lapas lah rasanya tentunya di kantong temen-temen juga pastinya terjangkau temen-temen karena harganya satu basuh itu sekitar 12 ribuan kalau nggak salah ya 12 ribuan kalau mie baksonya aja tapi kalau mie ayam baksonya itu adalah 14 ribu harganya dan satu lagi mie ayam mie ayamnya aja itu harganya 10 ribuan temen-temen jadi cukup terjangkau kan jadi bagi temen-temen yang mau cari tempat kuliner yang pas di kantong pas di lidah di pas di hati datang aja langsung ke basuh senang hati apalagi yang lagi galau atau lagi stress itu biasanya jangan dibawa selama-lama teman-teman langsung aja bawa ke basuh senang hati biar hatinya happy dunia jadi langsung nanti ini sama bapaknya Oke kita cobain di rumah saya teman-teman ya ini mie ayam bakso nya ini mie ayam bakso ya teman-teman ya kita cobain Oh iya untuk harganya untuk harganya itu sangat terjangkau sekali ya teman-teman ya untuk mie ayam ini kalau tanpa bakso itu harganya 10ribuan kurang lebih 10ribuan teman-teman ya Halo mie ayamnya aja 10ribuan kalau ada baksonya itu kurang lebih Rp14.000 tadi kalau nggak salah ya Rp14.000 sih bener-bener ini ada sambalnya ada sausnya juga kita cobain teman-teman rasanya kayak gimana ya Bismillahirrahmanirrahim kita langsung cobain aja nih ayam bakso nya yang pertama kita lihat dulu ayamnya ini bener-bener ayam ya teman-teman bukan tulang ya ini daging ayam teman-teman nih daging ayamnya nih ini bener-bener daging ayam enak banget pasionnya ini yang basuh uratnya teman-teman ya bener-bener basuhnya bener-bener berasa aroma ladanya teman-teman lada rempah-rempahnya itu berasa banget tanpa kuah pun kerasa banget beneran deh ini recommended banget bagi para vlogger yang para pesita mukbang juga teman-teman para pesita kuliner merik banget cuman banyak terima kasih kepada teman-teman subscriber semuanya sudah sedia menonton konten-konten video dari awan alfaris channel semoga videonya tambah bermanfaat dan tambah memberikan info-info terbaik buat teman-teman semua khususnya para pesita kuliner ya teman-teman ya jangan lupa like dan subscribe-nya dan apabila video ini dirasa bermanfaat buat teman-teman semua jangan lupa juga share ya teman-teman ke yang lain Oke sekian dulu video saya wabarakatuh 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih